Halo teman-teman, jika kita menemukan soal seperti ini, kita perlu paham terlebih dahulu maksud dari soal. Buan memiliki 5 buku, 40 pensil, dan 35 ballpen, di mana barang-barang tersebut akan dikemas menjadi beberapa paket dengan isi dan jenis yang sama. Nah, di sini kita punya harga jual dari masing-masingnya. Jadi kita ditanyakan harga dari 2 ballpen. Nah, di sini perhatikan bahwa kita perlu terlebih dahulu menentukan banyaknya paket yang dibentuk oleh buan. Nah, di mana di sini tersedia ada 5 buku, lalu 40 pensil, lalu 35 ballpen. Berarti banyak paket maksimal yang dapat dibuat oleh buan adalah FPB dari masing-masing ini, karena disekatakan bahwa isi dan jenisnya sama. Nah, yang berarti perhatikan bahwa 5 sendiri, ini dapat kita tuliskan adalah perkalian antara 1 dengan 5. Atau sebenarnya faktor prima dari 5 nanyalah 5, karena 1 tentunya bukan faktor primanya. Nah, begitu juga di sini untuk 40, kita dapat tuliskan sebagai 5 yang dikalikan dengan 8. Di mana sebenarnya 8 sendiri adalah 2 pangkat 3, yang berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Lalu di sini untuk 35, sebenarnya adalah 5 yang dikalikan dengan 7. Nah, sehingga di sini kita dapat mencari untuk FPB dari ketiga bilangan ini, dengan mengambil untuk faktor prima yang terdapat pada ketiga bilangan ini dengan pangkatnya yang terendah. Nah, namun dalam kasus ini, perhatikan bahwa 2 ini hanya dimiliki oleh 40, sedangkan 5 maupun 35 tidak memiliki faktor 2. Nah, begitu juga untuk 7 ini hanya dimiliki oleh 35, sedangkan pada 5 dan 40 tidak ada faktor 7. Nah, di sini kita mempunyai untuk 5 ada pada ketiganya, yang berarti 5 ini akan menjadi FPB-nya. Di mana karena pangkatnya sama semua, berarti kita punya FPB-nya adalah 5 pangkat 1 yang sama dengan 5. Yang berarti sebenarnya akan ada 5 paket. Nah, apakah mungkin banyak paket yang dapat dibentuk ini bukan 5? Bisa saja, misalkan di sini kita ambil adalah 1 paket. Nah, yang berarti 1 paket tersebut langsung terdiri atas 5 buku, 40 pensil, dan 35 ball pen. Namun di sini tidak sesuai dengan yang diinginkan pada soal, karena dikatakan beberapa paket, jadi seharusnya lebih dari 1 paket. Nah, yang berarti kita mendapati sebenarnya untuk banyak paketnya adalah 5 paket. Sehingga, perhatikan bahwa dalam 1 paket, ini akan terdiri atas, nah, karena di sini kita nantinya punya 5 paket, yang berarti 5 buku ini akan dibagikan ke 5 paket, masing-masingnya 1. Berarti di sini 1 paket terdiri atas 1 buku. Lalu di sini, perhatikan bahwa ada 40 pensil, di mana ada 5 paket. Berarti, banyaknya pensil dalam 1 paket adalah 40 per 5, yakni 8 pensil. Lalu di sini kita juga punya bahwa ada 35 ball pen. Berarti, di sini dalam masing-masing paket akan ada 35 yang dibagi 5 ball pen, yakni 7 ball pen. Nah, di sini kita punya bahwa harga 1 paket adalah 37 ribu rupiah, yang berarti untuk 37 ribu itu sendiri akan sama dengan, nah, berarti harga dari 1 buku yang kita punya adalah 5 ribu rupiah. Nah, untuk sementara, satuan kita abaikan, namun di akhirnya kita tuliskan kembali untuk mempermudah perhitungan. Ditambah dengan, nah, untuk harga dari 8 pensil. Harga 1 pensil adalah 1 ribu rupiah, berarti harga 8 pensil adalah 8 yang dikalikan dengan 1 ribu rupiah. Lalu di sini, ditambah dengan harga dari 7 ball pen. Nah, di sini kita misalkan saja harga ball pen adalah Y, sehingga kita punya di sini, berarti untuk harga dari 7 ball pen adalah 7 yang dikalikan dengan Y. Oke, nah, di sini mari kita kembali tentang prioritas operasi hitung. Nah, jadi di sini kita perlu mengerjakan terlebih dahulu untuk operasi hitung, untuk bagian yang di dalam tanda kurung. Lalu prioritas kedua adalah bentuk pangkat atau akar, lalu prioritas ketiga adalah bentuk perkelian atau pembagian, dan prioritas terakhir di sini yang keempat adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jika kita punya 2 operasi, yang prioritasnya sama, berarti kita kerjakan urutan dari kiri ke kanan. Jadi, misalkan jika kita punya bentuk 5 ditambah 3 dikurangi dengan 2, karena di sini antara penjumlahan dengan pengurangan prioritasnya sama, berarti kita kerjakan dari kiri ke kanan, berarti 5 ditambah 3 terlebih dahulu, barulah nanti dikurangi 2. Nah, dalam kasus ini, perhatikan bahwa kita perlu kerjakan berarti yang perkalian terlebih dahulu, karena di sini prioritasnya lebih tinggi dibandingkan yang penjumlahan. Nah, sehingga kita punya bahwa 37 ribu, ini akan sama dengan berarti 5 ribu, lalu di sini ditambah dengan 8 dikali 1 ribu, yang berarti kita punya adalah 8 ribu, lalu di sini ditambah dengan 7 yang dikali y, berarti dapat kita tuliskan saja sebagai 7y. Nah, baru sekarang kita akan jumlahkan, berarti kita punya 37 ribu, akan sama dengan, nah 5 ribu ditambah 8 ribu, kita punya adalah 13 ribu, dan di sini kita tambahkan dengan 7y. Sehingga kita mendapati bahwa untuk 7y, ini akan sama dengan, yang berarti yang ini dapat kita pindah roskan ke kiri, berarti menjadi 37 ribu, yang dikurangi dengan 13 ribu, yakni 24 ribu. Sehingga kita mendapati untuk nilai y-nya adalah 24 ribu yang dibagi dengan 7, yang berarti kita punya adalah 3.429 jika kita bulatkan hingga satuan yang terdekat. Nah, karena di sini y adalah harga ballpen dalam satuan ribuan rupiah, berarti dapat kita tuliskan menjadi 3.429 rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah harga 2 ballpen, berarti sebenarnya adalah 2y, karena di sini harga 1 ballpen adalah y, berarti harga 2 ballpen kita punya adalah 2y, yang berarti di sini adalah 2 dikali dengan 3.429, yang berarti kita punya di sini adalah 6.858 rupiah. Dan ternyata tidak ada jawaban yang tepat pada opsi, jadi yang benar adalah 6.858 rupiah. Sampai jumpa di soal berikutnya.